Intro 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 Halo brosis om tante dan om apa ya Yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cemex Kali ini kita akan mereview mobil dari keluaran Nissan Yang dulunya itu dikenal dengan double cabin nya Nah sekarang dia mengeluarkan mobil tipe SUV nya Mobil itu adalah Nissan Terra tahun 2019 Nisan Terra ini pertama kali dirilis di Indonesia itu tahun 2018 Nah yang ada di samping saya ini adalah unit tahun 2019 Atau surat-suratnya itu pertama kali keluar tahun 2019 Ya mobil ini sekilas dari depan kelihatannya Percis banget dengan mobil yang double cabin nya Dari Nissan, yaitu Nissan Navara Cuman ini bedanya Jadi SUV Kalo sekilas dari samping mirip-mirip Fortuner Bodi yang lama ya bro Atau Fortuner yang bagian depannya ini kayak Fortuner yang baru Tapi ya sudahlah Pokoknya modelnya ini Percis banget dengan Nissan Navara Terus di bagian cup nya Keliatan banget ini lebar banget Luas banget dan Kesannya itu tinggi banget bro Ini kalo biasanya kalo banjir aja Sepinggang udah tinggi Ini hampir sepundak bro Untuk bagian cup nya Nissan Terra ini pertama kali dirilis ada 4 tipe Yang pertama itu adalah tipe 2.5 yang manual, yang MT Kemudian diatasnya itu yang tipe E, automatic Yang diatasnya lagi yaitu tipe VL yang automatic Sama-sama semuanya mesinnya 2500cc Yang paling atas yang keempat yaitu tipe 4x4 yang VL nya Nah unit disebelah saya ini adalah tipe yang 2.5 yang VL automatic bro Nah ini harganya Kalo yang paling rendah itu harganya pertama kali launching itu 460 jutaan Kemudian yang tipe E yang automatic di harga 480 Kemudian yang di samping saya ini yang tipe VL itu harganya 515 juta Sedangkan yang 4x4 harganya itu menyentuh 600 jutaan Kalo gak salah 620 atau 670 Tapi tentu pasti dapet diskon spesial untuk unit pembelian mobil barunya bro Oke nanti kita akan cek di bagian akhir untuk harga mobil secondnya Oke Di bagian lampunya sudah menggunakan proyektor HID Terus disini disebelah lampu utamanya ada lampu jauh bro Ini gak keliatan ya Kayaknya lampu jauhnya sudah menggunakan LED Terus lampu bola semnya masih halogen Dan disini ada ciri khas mobil zaman now bro Ada DRL nya warna putih nih Ini kalo siang juga nyala malem juga tentunya nyala bro Di bawahnya ada lift chrome Dan ada lampu fog lamp yang sudah diganti dengan LED Gak tau ini bawaan apa aslinya Tapi ini sudah diganti dengan LED bro Disini ada ciri khas logo Nissan yang ada garis krum-kruman ya Kayak orang senyum gitu Terus ada grill warnanya silver ya bro Ini kalo grillnya kita ganti warna hitam kayaknya lebih sporty ya Kalo kita cek Kemudian disini ada krum-kruman Disini ada bolongan buat masuk ke bagian radiator Kalo biar dia pas jalan itu lebih adem mesinnya Kayaknya gitu aja ya bro bagian ini Terus ground clearance nya ini Dia lebih tinggi dari Pajero 7 cm Oke kita di bagian samping Ini gak ada keliatan pakir sensor nih bro Disini ya Biasanya ada sensor-sensor gini Cuman dia sudah ada land departure warning Untuk bagian depannya Di bagian kaki-kaki dia menggunakan velg 2-tone ring 18 Dengan profile bahannya itu 255 per 60 cm Cuman yang saya suka adalah Mobil ini pertama kali keluar langsung menggunakan Ban Toyo Open Country Nah ini seperti dulu pertama kali keluar Pajero Yang model baru itu dia juga bahannya itu masih ban Toyo Kalo yang sekarang sudah menggunakan Bridgestone atau ban Dunlop bro Nah ini lagi Ini yang keliatannya sih lebih keren Cuman ini asli bawaannya ya bro Tapi kesannya tuh kayak aksesoris beli di online tambahan gitu Karena ini gak ada corong asli mesin ke dalam Cuman kayak aksesoris yang ditempel aja ke bagian body Terus di bagian spion sudah menggunakan send LED Dan ada kamera 360 derajatnya Oke tapi kamera 360 derajat ini kecil banget di bagian dalam bro Nanti kita akan lihat ya di bagian interior Kemudian dia ada injekan kakinya Cuman sayangnya injekan kakinya ini kenapa warnanya silver Dan sekilas kalo liat dari jauh Injekan kakinya ini kayak tambahan variasi juga bro Jadi gak terlalu patent gitu Gak terlalu kuat Mungkin kalo warnanya hitam Dia lebih keliatan lebih kokoh Dan lebih patent keliatannya ya Oke di bagian samping Ini keliatan banget kalo mobil ini Keker dan gagal banget Ditambah lagi ada ini nih bro Kayak kesannya tuh ada white bodynya gitu Tapi ada kekurangannya bro Ini menurut saya ya Depannya sudah menggunakan cakram Sedangkan belakangnya masih menggunakan pengereman dengan tromol Ini yang sayang aja sih Harusnya harga 500 jutaan itu sudah bisa upgrade pengeremannya depan belakang menggunakan cakram Oke Ya di bagian belakang Saya terlihat sepertinya pendek sekali ya bro Karena keliatannya mobil ini tinggi banget Disini ada spoiler yang cukup besar Yang bikin keliatan dia sporty banget Cuman lampu remnya itu di bagian dalam kaca dalam Nah ini ada kamera juga Nanti kita bahas ya Kameranya ada juga disini ada kamera Dan dilengkapi dengan sudah ada defoggernya tentunya bro Nah ini namanya Nissan Terra Ini sebetulnya mungkin sejarahnya dulu Dia pernah ngeluarin yang namanya Nissan Terra No Yang bentuknya kayak jeep agak kotak-kotak Cuman ini varian baru Mungkin dia ilangin No nya jadi Terra Kalau saya mungkin akan nambahin ini saya copot Jadi Terra Janam Belakangnya juga ada kamera Jadi ini kameranya banyak Ada kamera 360 Kamera di sepion Terus kamera mundur di bagian belakang Ini banyak Nanti kita bahas di bagian interior ya Oke di bagian lampu pengremannya Ini lampu malamnya aja yang sudah LED Kalau lampu remnya masih bolam biasa Lampu mundurnya juga bolam biasa Lampu senenya juga masih bolam biasa bro Disini ada reflektor Dan dilengkapi dengan 4 sensor parking Ini kenal portnya Ada Ini variasi ya bro Gedeanya ini Terus disini ada kayak Karbon-karbonan gitu bro Ini bukan stiker ya Bawaannya ya Jadi disini plastik biasa hitam Ini ada karbon-karbon gitu Jadi kelihatannya sporty Ini agak mengecewakan bro Jadi sekelas mobil SUV ini Harusnya sudah menggunakan power electric Karena dulu dikenal Pertama kali Nissan mengeluarkan Nissan X-Trail Itu dia pertama kali yang membuat Kalau belakangnya itu ada Power back door Nah ini belum ada bro Udah mobilnya tinggi Berat Tapi belum dilengkapi dengan power electric Ini agak berat bro Tuh Oke sudah kita lupakan Mungkin masih bisa dimodifikasi Dengan tambahan biaya bro Oke Kita akan bahas di bagian dalam Ini kursi 5 plus 2 ya Kalau dibilang 7 seater Kayaknya terlalu sempit Karena bagian belakangnya itu Kalau mobil SUV itu Kaki kita agak nanjak begini bro Karena ada ban belakangnya Nah cara buka kursinya itu Dari sini bro Ini ada tali-talingan di pinggir-pinggir Oke Ini juga ada tali yang kayaknya Oh tapi dia kasih ini bro Biar nggak ngandel-ngandel ya Tarik aja Dia turun Kiri-kanan kita turunin Oke Sekilas dia sejajar Cuman Ini bisa dibuka juga bro Ternyata ini add-on juga nih Dari Dian Tuh Ini add-on Kita keluarin dulu ya Oke Ini Ini Sebelum kemana-mana kita Ini dulu bro Ini Ini buku manualnya Cuman sekilas Terlihat seperti Skripsi yang harus Dikumpulkan gitu bro Fotokopian kayaknya Nggak tau lah Pokoknya Pokoknya bukan buku yang kayak biasa gitu ya Ini kayak fotokopian gitu Kayak makalah Oh dia ada asuransinya Oke lah Pokoknya begitulah Ini buku owner manualnya Ternyata Kayak buku skripsi kita kuliah bro Oke Nah Ini ada power outlet di belakang ini Yang Agak bingung juga Kenapa dia kasih tempat corong begini ya Mungkin Mungkin Ini ada HP Habis ngecas HPnya tuh taruh aja disini Mungkin ya bro Ya nggak tau lah Buat apa gunanya Mungkin yang buat yang lain Mungkin di luar negeri Bisa buat ngecas yang Lain ya Oke Kemudian cara naikinnya tuh Dari sini ya Tinggal diangkat aja Tapi dia mentoknya segini Jadi harus di setel lagi Dari sini bro Tuh Ya di setel lagi dari sini Kalau sekilas kita lihat Dari bodi luar Ini bagasinya Kayaknya bisa memuat Banyak barang ya bro Ternyata Begitu kita buka Dia itu Udah tinggi Terus kayaknya kesannya Nggak bisa bawa barang banyak Dan Ini ada tempat kayak begini ya Tuh ya Mungkin buat nyimpen buku ini Jadi dia ciptakan buat nyimpen buku Dan Ditaruh ini nih Partikel kayak part ini Biar perlihatannya Rata dan rapih Ya Sekarang kita di bagian mesin Mesinnya ini Percis dengan Nissan Navara Yang double cabin bro Ini buka cupnya Di bagian Bawah supir ya Wih Cupnya ternyata Bisa buat ngangkat beban nih bro Beratnya 11-12 Dengan Toyota Fortuner Cukup berat ini Kemudian dia masih Menggunakan Tiang yang kecil ini Besi Belum menggunakan hidrolik Dan Untuk Spek mesinnya Dia menggunakan Mesin solar Alias diesel Dengan kapasitas mesin 2.500 cc Dengan tenaga Yang dihasilkan itu 190 hp Dengan torsi maksimal Di 450 Nm Dengan 7 percepatan Kalau Pak Jerry itu Dia bedanya 10 hp Dan Menggunakan 8 percepatan Sedangkan di Fortuner Dia bedanya Dengan mobil ini 40 hp Kurang lebih Dengan 6 percepatan Mobil ini Menggunakan Roda Penggerak roda belakang Ya semua diesel Kebanyakan menggunakan Penggerak roda belakang Ini yang 4x2 ya bro Biasanya orang kalau kenal SUV per kali dua itu Katanya SUV yang masih banci Kalau yang laki itu Yang 4x4 ya Menggerakkan Rodanya 4x4 nya Kemudian di bagian rangka Sudah di cat semua Termasuk di bagian kap mesin Dan sudah di pernis juga Kemudian sudah ada Peredam mesin Dan Mobil ini Termasuk Yang mempunyai Tenaga paling besar Di Kelas SUV Leather frame Oke Kita di bagian telepro Mobil ini sudah dilengkapi Dengan smart key ya bro Di bagian supir Dan di bagian sebelah supir Kuncinya ini Ciri khas X-Trail Maksudnya Ciri khas Nissan ya bro Kayak X-Trail juga Oke Begitu kita masuk Kesan itu mobilnya ini cukup tinggi Terus di bagian setirnya ini Sama juga Seperti Nissan X-Trail Dan kita akan Dengar suara mesinnya bro Mesinnya ini agak kasar Oke Dia sudah pakai Start-stop engine ya Keyless bro Terus di bagian Setirnya dulu nih bro Setirnya ini ada airbag Jadi airbagnya ada 6 Di bagian dashboard Setir Di pilar Dan di bagian bawah bro Ya Terus Setirnya ini sudah bisa Teleskopik dan Til Cuman dia belum elektrik Masih manual nih bro Oh Ternyata belum bisa Digeser bro Cuman bisanya Tilnya doang Teleskopiknya gak bisa Setirnya ya Di sebelah kiri ini ada Sweeper Sudah otomatis Buat belakang juga ada Dan lampunya juga sudah otomatis Di sebelah kanan ini ada lampu dan send Cuman dia belum ada pedal shift Sudah ada cross control di sebelah kanan Ini buat multimedia nya Oke Di bagian pintu Ini Plastik semua Gak ada yang soft touch Kemudian di handle nya ada krum-kruman Dan Di bagian Power window nya Yang sebelah supir aja yang Sudah full automatic Yang bagian penumpang Semuanya belum Disini ada buat Kunci mobil nya Door lock Dan Door window Terus ini sudah Auto retract juga spion nya Nah di sebelah bawah sini Ada buat trip reset Dan Buat Ngatur penerangan Speedometer nya Di bagian bawah nya lagi bro Ada buat Ini yang canggih juga sih Buat Buka bensin Jadi gak perlu Jokok-jokok lagi bro Dia sudah ada tombol Di sebelah kanan ini Dan ada tombol juga V-cycle stability control Dan Lampu nya Setelan lampu Dia juga bisa nih bro Ada setelan lampu Buat naik turun nya Oke Sekarang kita bahas Bagian dashboard Nah ini ada yang lucu nih bro Dashboard nya ini Ada power outlet Yang gak tau nih Fungsinya buat apa Mungkin buat nge-charge Tapi kayaknya Kalau buat naruh HP Di bagian atas ini Kurang bagus Kecuali kita buat Bikin map mungkin ya Tapi ini kurang efisien Kalau menurut saya Ada power outlet disini Ini semuanya Masih Plastik Gak ada yang spesial banget Model-model nya tuh Kayaknya biasa banget ya Bahannya semua masih plastik Dan Ini bro AC nya ini Modelnya nih kayak Mobil Kita di rumah ada mobil Suzuki X-Offer Itu tahun 2011 Jadi modelnya tuh Kesannya tuh kayak Gak keliatan Elegan ya bro Cuman oke lah Ini buat AC nya Terus di bagian sini Ada tempat buat taruh minum Dan ini Belum Belum soft opening Masih Plastik juga Ini bahannya masih plastik semua bro Disini ada AC nya Ada tombol hazard Ini ada black piano Dan ini Ada Silver Yang kayak di cat gitu bro Gloss Nah Sekarang Saya akan ngebahas Bagian Ini spion Spionnya ini canggih bro Nah Kamera mundurnya Tadi kan saya bahas Di bagian belakang Kamera mundur Kamera 360 derajat Dia bukan ngikutin di Head unit Tapi dia ngikut di bagian Spion Nah ini posisinya mati Kalau dinyalain Cukup ditekan gini bro Tuh Dia nyala Ini kamera yang Di atas Defogger tadi Di dekat kaca belakang Lampu remnya ya Dekat spoiler Ini lampu Ini ya Kameranya Kemudian Nah Ini kamera 360 derajatnya Kecil banget ya Terus ini kamera belakang Buat yang dekat Plat nomor Nah Jadi dia gak nyala disini bro Di head unit Harusnya sih menurut saya ya Yang kamera mundur Dan kamera 360 derajatnya Harusnya muncul di head unit Kalau disini tuh Kayaknya agak gimana gitu ya Agak aneh sih Dan ini bisa dimatiin Matinnya tuh cukup main ini aja nih bro Ini nyala Ini mati Oke Nah sekarang kita ke bagian AC Oh iya Sebelum ke AC Kita ke bagian head unit Ini head unitnya Dapat merek Kenwood Cuman ya Cuman bisa ini aja bro Nih Tuner Telepon Kita coba ke all source ya Bluetooth HDMI Apakah sudah bisa mirroring Ternyata belum bisa mirroring juga Dan gak ada kamera Tampilan kamera disini bro Parah ya Kalau menurut saya sih kurang Kurang oke banget Karena Kalau yang biasa kita bawa mobil tuh Gak biasa lewat sini Ya itulah Kekurangannya menurut saya ya Kurang efisien Untuk kamera mundurnya Oke Kemudian disini ada AC Ini sudah Dual zone AC nya kiri kanan Tombolnya sudah tekan-tekanan ya Dan digital ini Kemudian disini ada power outlet lagi Ini tempat taruh barang Kemudian ini buat Nyalain AC belakang Dan matiinnya AC belakang Ini ada tempat Barang juga bro Disini ada Colokan USB nya Biasanya kan Ada kabel keluar dari sini Ini ada tulisan HDMI Dan kabel Colokan USB nya Di bagian bawah sini Nah ini Matic Transmisinya Automatic Kalau mau manual dia gak ada pedal shift Jadi manualnya masih pake disini bro Manualnya masih disini Maju satu Dua Kalau turunnya gini Nah Untuk yang Manual Biasanya dikenal dengan triptonik nih Oke Nah ini ada yang ciri khas lagi bro Ini buat Blind spot warning Kalau ini ya Nah ini Yang tombol yang kayaknya Gak terlalu penting juga Karena ini Tombol buat Nekuk kursi bagian Tengah Kayak gini contohnya Tuh Dia nekuk Tapi Masang kembali Harus manual bro Dari tengah Jadi ini cuman buat Nuruninnya doang Oke Terus Di bagian Rem Ini masih pake Belum elektrik ya Masih manual Dan disini ada tempat Penyimpanan barang yang Kecil banget Kecil banget Dan ada power outlet lagi nih bro Banyak banget power outletnya Dan Ini Letakkan tangan kita Gak bisa Ke sini bro Ini gak bisa dimaju mundurin Harusnya sih bisa naruh begini Agak maju ya Jadi ini gak efisien ini Oke Lupakan lah itu Oke Terus Di bagian sini Sudah dalam Kaca dengan lampu Sun visor ya Ini juga Kiri kanan Sudah ada Ada tempat taruh kacamata Terus lampunya Semuanya warna putih Dan Terus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke bagian tengah. Oke, sekarang kita di baris kedua. Ini kemarin kita bahas di mobil Venturer. Ininya masih fabric kayak kain gitu. Nah, ini saya suka dia sudah disamain dengan warna jok kulit. Sama-sama coklat. Oke, kita akan masuk ke bagian tengah. Nah, ini tadi kita bukanya itu bisa manual, bisa elektrik. Nah, elektrik tadi kita buka dari bagian depan ya. Walaupun itu kayaknya kurang efisien. Tapi ya sudah lah, yang penting fiturnya ada. Di mobil lain kan nggak ada. Nah, ini cara nutupnya begini. Tapi dia mentok begini, bro. Jadi harus tetap ditarik sedikit. Terus dimundurin begini biar dapat kenyamanannya. Oke. Ini joknya sudah kayak kulit ya, bro. Tapi kayaknya nggak semua kulit. Bagian yang disandar aja kulit. Kayaknya bagian sampingnya masih sintetis. Nah, sebelum kita bahas ke segininya, kita bahas ini nih. Bagian sini. Ini ada armrest. Ada tempat minum juga dua. Posisi duduk kita ini masih sangat nyaman. Terus headroom-nya juga masih luas banget. Legroom-nya juga masih ada sejengkal. Tapi kalau kita majuin nanti buat row ketiga. Nah, ini mentok. Kurang lebih maju 10 cm. Tinggal segini aja, bro. Kurang lebih 7 jari. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga. Dan ada AC-nya di tengah ini, bro. Yang ada on-off-nya juga. Nah, AC-nya sendiri ada di bagian tengah. Ini puterannya, setelannya. Cuman ini nggak berfungsi kalau nggak diaktifkan dari tombol bagian depan tadi, bro. Yang kecil tadi. Untuk AC bagian tengah-nya ini. Nah, ini AC-nya ya, bro. Dia nggak di tengah gitu. Dia AC-nya di sini. Mutur-mutur gini. Kemudian ada TV di tengahnya. Ini cukup bagus ya. Nggak kayak Venturer kemarin, TV-nya di bagian sini. Ini kurang lebih 8-in atau 10-in, bro. Lebarnya ya. Dia masih manual, nutupnya. Kemudian di sini ada lampu putih. Ini lampunya cakep ya. Nggak kelihatan murah. Tapi nggak bisa dimatikan. Ikutin lampu dari depan. Panggilan ibu negara nih. Good job! Oke. Sekarang kita akan ke bagian garis ke-3. Sekarang kita ke bagian ke-3. Kita buka manual ya. Oh, iya. Ini coba. Ini manual-nya juga, mas. Biar kelihatan. Tuh, tombolnya mana tuh. Nah, jadi dia bisa elektrik, bisa manual. Kita masuk ke sini. Nah, ini tadi saya bilang. Kalau mobil SUV itu, row ke-3-nya itu dia pendek, bro. Jadi, kita kalau duduk tuh pasti begini nih orang dewasa. Kita tutup dulu ya. Terus kita turunin. Satu aja, biar kelihatan. Ini posisinya sudah saya majuin, kursinya. Sudah majuin tadi ya. Coba, sorry. Kita tes lagi. Maksudnya ikat. Oh, iya. Sudah mentok. Terus, ini posisi orang duduk. Oke. Tuh, kita kalau di bagian belakang. Ya, kalau buat anak kecil sih oke ya. Kalau buat orang dewasa itu kesannya agak capek. Karena bagian kaki kita ini agak nekuk. Kalau jalannya agak jauh, kayaknya agak pegel. Tapi, saya rasa ada solusinya biar gak pegel. Yaitu. Bawa pasangan anda atau pacar anda di samping anda. Jadi, dia bisa minggit-minggitin. Oke. Itu joki gak? Joki gak, bro? Oke. Ini AC-nya juga ada ya. Bulet-bulet gini. Di bagian belakang. Di sini ada lampunya juga. Ini lampunya, ternyata on-off-nya ini kalau pintu belakang gak kebuka. Kalau pintunya kebuka, otomatis lampu ini nyala. Kemudian, di sini ada tempat minum ya. Dua biji. Dua buah. Ini kayaknya variasi biar gak silau aja. Atau, ini bapaknya tambahin, customer kita tambahin. Supaya, orang luar gak bisa lihat apa yang dibawa di bagian dalemnya ini. Gitu, bro. Jadi, ini 5 plus 2 ya. Ini ada standarannya juga yang tinggi. Kiri khas mobil Rho ke-3 pasti back-end-nya. Heartless-nya tinggi, bro. Oke. Kemudian, Kayaknya bagian belakang gitu aja. Cuman, oh iya. Ini kan kotor nih, bro. Nah, ini mobil belum kita detailing. Belum kita poles juga. Belum kita lapis dengan Nano Ceramic Coating. Nanti kalau paket Nano Ceramic Coating itu sudah termasuk detailing. Dan termasuk ngebersihin yang kayak hitam-hitam di palafone ini. Pokoknya, semuanya dibersihin loh, bro. Kecuali, kameramen. Kita gak bersihin. Oke, sekarang kita lagi test drive mobil Nissan Terra-nya nih. Nah, kesan pertama kita naik mobil ini. Begitu buka pintu, itu bagian dalamnya itu mirip banget dengan Nissan Navara. Cuman, ini bedanya kalau Nissan Navara kan double cabin. Ini yang tipe SUV ladder frame-nya. Nah, ini kita lagi polisi tidur. Lagi polisi tidur. Jadi, shock-nya ini dibilang keras banget juga enggak. Dibilang empuk banget juga enggak. Jadi, kalau biasanya yang keras itu kan, kita tes itu kayak di Fortuner ya. Agak keras banget. Terus, yang agak empuk banget itu enggak empuk juga ya. Di mobil Pajero. Nah, ini antara dua mobil itulah. Antara mobil Pajero dan Fortuner. Untuk shock breaker-nya. Terus, tarikannya. Ini kan mesinnya ini tenaganya yang paling besar di kelasnya nih, bro. Di kelas SUV ladder frame-nya ya. Dia 190 HP. Sedangkan Pajero itu 180 HP doang. Apalagi kalau Fortuner. Cuman 166 HP. Nah, ini sensing-nya 2500 HP sama-sama sensing-nya. Cuman, dia belum ada yang namanya Eco Mode atau Power Mode. Sama kayak Pajero. Enggak ada. Tadi kan awalnya sih, ya pahadet sih. Emang tenaganya mantep ya. Terus, kesan pertama kita buat mobil ini, kita tuh di mobil yang rasanya tuh cukup tinggi. Tinggi banget nih gitu. Kursi sebelah kanan sih sudah full electric. Ini enak settingannya. Cuman bagian dashboard-nya ini standar banget, bro. Kurang wah lah ya. Untuk harga yang, ini kan tipe VL. Ini harganya pertama kali launching itu Rp515 juta. Kayaknya pasti ada diskon, bro. Bunyi mesin solarnya itu kayak mesin panter, agak frisik. Kayak agak ciri kas solar banget loh, bro. Diesel. Kemudian, untuk kekedapan suaranya masih oke lah ya. Dibilang kedap banget, kayaknya enggak. Tapi, suara dari luar sudah enggak terlalu kedengeran. Suara motor gitu, ada sedikit. Tapi enggak terlalu kedengeran. Yang kedengeran, malah suara mesinnya agak kedengeran, ke dalam. Ya? Bener kan? Kameramannya cuma nganggak-nggak kunci. Ngomong aja, bro. Enggak apa-apa. Kita diskusi. Kalau sama-sama ngerasain kan. Ngerasain apa loh? Mobil, mobil. Suara mesinnya ini kedengeran dari. Terus, perpindahan giginya itu agak delay, agak lemot. Enggak tahu kalau nanti pas di atas 3000 RPM ya, pas ngeput, mungkin dia lebih keluar turbonya dan tenaganya pasti lebih kenceng. Kalau ini agak terasa perpindahan gigi 1 dan gigi 2-nya itu agak delay. Tapi ini rasanya kalau saya biasanya bawa Pajir Sport yang tahun 2014. Sama bawa mobil Nissan Terra ini kayaknya mobil Nissan Terra ini lebih lebar banget kesannya. Kalau panjangnya sih ya sama-sama ISOV leader frame ya enggak terlalu terasa. Cuma kalau kesannya dari bagian cup ini kelihatannya itu dia lebar banget. Piri-piri bahwa Nissan X-Trail sih lihat cup-nya. Nissan X-Trail juga cup-nya lebar. Cuma ini mobil ini cukup tinggi banget bagian cup-nya. Fitur safety-nya juga sudah aman. Sudah ada 6 ABS di dalamnya. Sudah ada Land Departure Warning itu yang buat sensor depan dan bagian belakang itu ada Blind Spot Warning. Cuma ya kalau orang yang enggak biasa bawa mobil besar kayaknya agak kaguk bro. Cuma kalau udah biasa bawa mobil besar gini sih enak-enak aja. Tarik kanan juga. Cuma untuk menyaingi Pajero dan Fortuner kayaknya masih belum terlalu bagaimana ya bro. Belum bisa yang kelihatan wow banget. Jadi kalau kita mau suruh pilih Pajero atau Fortuner atau Nissan Terra kayaknya dia agak susah menyaingi saingannya yang sekarang cukup laris di pasaran. radius putarnya juga agak jauh bro karena bodinya gede dan enggak bisa mentok banget setiarnya untuk radius putarnya yang biasa yang biasa bawa citycar kayaknya kalau suruh bawa mobil SUV SUV yang gede-gede gini kayaknya agak minder ya bro. Paling kalau jalannya sempit masuk ganggang waduh cuma ini kameranya sudah 360 derajat sih kameranya kamera mundur ya bukan kamera depan kita akan tes gas di atas 3000 RPM bagaimana tarikannya come on come on ini agak rame ya agak sepi kita tuh klaksun kedengeran kan bunyinya tin-tin gas Paul bro ya emang giginya agak delay terus pengeremannya nah ternyata mobil ini pengeremannya belakangnya belum upgrade ke cakram bro masih pakai tromol coba jadi kalau buat CC gede tenaga besar kayaknya harus pakai cakram dia belum ada pengupgradekan karena di Nissan X-Trail bisa dilihat linknya kita main juga bahas di Nissan X-Trail tahun 2015 yang 2.5 itu sudah menggunakan rem cakram depan belakang ini harganya sama mirip-mirip tapi belum menggunakan rem cakram belakang padahal kalau itu ada fitur itu kayaknya gak terlalu beberapa mahal ya gak terlalu mahal cuma itu pengereman itu cukup merupakan salah satu fitur safety kalau menurut saya ya oke ya sekian hasil review saya di mobil Nissan Tera ini tahun 2019 nah bagaimana menurut kalian apakah bisa disaingkan dengan mobil SUV yang lainnya seperti yang sudah cukup laku di pasaran seperti Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner mobil ini secondnya saya cek di marketplace masih cukup tinggi ada yang jual itu harganya 375 juta sampai 400 lebih sedikit ya mobil ini baru datang ke workshop kita ini belum kita otak-atik alias belum kita detailing apa sih detailing itu detailing itu seperti kita bersihin jamur seperti di sela-sela ini jamur di bagian kaca jamur di bagian sela-sela terus baret-baret halus juga kita bersihkan semua kita detailing sampai benar-benar ngalahin mobil baru sekilas di bagian kamera ini pasti mobil ini kinclong tapi kalau kita lihat secara detail ini banyak jamur dan banyak baret-baretnya bro nah nano ceramic coating itu apa sih nano ceramic coating itu merupakan paint protection yang termurah saat ini dia kualitasnya itu di atas wax bro jadi kalau wax itu cuci beberapa kali efeknya hilang kalau nano ceramic coating itu efek glossnya itu permanen dan ada efek daun talas seperti wax tapi gak gampang hilang alias permanen bro kita kasih garansi 2-5 tahun tergantung paket yang diambil nah bagi kalian yang nonton dari video ini kita kasih spesial diskon untuk yang paket diamond atau paket yang premium seperti yang di mobil ini kasih garansi 5 tahun kita kasih spesial price juga diskon sampai 30% langsung aja hubungi admin kita di IG nya atau langsung nomor admin kita di nomor 0822 658 7788 atau baca langsung di deskripsi aja bro ya bagi kalian yang masih menggunakan mobil Nissan Terra atau yang tau fitur atau kekurangannya boleh langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bantu subscribe channel kita ini biar kita lebih semangat untuk membahas sekitaran informasi otomotif bro dan jangan lupa juga like, komen, dan share jika anda suka dengan video ini sampai jumpa di video berikutnya salam kinclong sub indo by broth3rmax